tahap awal budi daya sembaka kita persiapkan benih ini benih yang non wiji saya kebetulan ini kita krekkan ujungnya sebentar nah ini kita taruh sini bisa dilihat sampai bunyi krek supaya mecah bagian ujung sini biar jalur akar sudah dibuka karena kalau yang non biji itu bijinya tebal berbeda sama yang semangka berbiji kita coba lagi masukkan seperti ini sampai bunyi stick atau krek kita masukkan seperti ini ini ada 320an benih yang mau kita semai habis itu kita pakai potray bisa kalau pakai polybag kecil juga bisa oke dalam tahapan persiapan benih ini berikutnya setelah benih kemarin kita pecah kita semai di potray seperti ini ini tidak kita rendam ya saya langsung semai saja di potray seperti ini oh ini benih ini ya yang kemarin ya stabilindo black ini ada 320an kemudian yang non biji ini satu potray ini oh maaf ini yang berbiji buat bunga jantan nanti pas penyerbukan yang non biji nokosisinya saya lebih suka rebahan seperti ini ya ini lanjut tinggal tutup pakai media lagi terus kita open pakai plastik mulsa saya lanjut tutup dulu nah ini pakai medianya tanah biasa ya ini tinggal tutup seperti ini aja saya ratakan gini saya ratakan semuanya dulu saya skip ini sudah ditutup pakai tanah tinggal tutup pakai mulsa ini sudah ditutup rapat ini di diamkan 2 malam 3 hari kita cek kalau sudah kelihatan tercampak harus kita jemur kita buka ini tujuannya biar hangat supaya macu perkembuhan kalau tutup seperti ini jadi dia hangat nah ini hari ketiga jadi tiga hari tiga malam ini semalam itu saya buka cuman gak saya video karena gelap ya harusnya tuh merendoh siang cuman hujan saya kelupaan akhirnya malam keingetan habis merip saya buka itu belum tumbuh seperti ini ini hari ketiga sudah tumbuh semua ini ya enggak semua sih mungkin ini 80%an udah ini selanjutnya tinggal kita jemur harus kita jemur ini karena ini di atasnya pakai atap ini kurang bagus kalau untuk benih seperti ini semangkaton melon harus kita full jemur supaya batangnya tuh gak canggung ya gak panjang batang tapi kecil nanti benihnya gak bagus kalau gak kita jemur kita jemur dulu hari ini ini masuk hari keempat jadi di hari ketiga kemarin hari kedua malam tiga hari itu udah kita buka nah terus ini hari keempat ini udah 95% tumbuh Alhamdulillah untuk kategori non biji dengan empat hari udah seperti ini ini termasuknya sangat bagus ini udah full jemur ya dari kemarin ya di hari ketiga setelah buka openan plastik musa udah langsung kita jemur supaya tujuannya biar batangnya itu gak jangkung gak panjang terus kecil karena dia ngejar sinar kalau kurang sinar pada hari makanya batangnya panjang dan kecil nanti kurang bagus benihnya ini hari keempat kita jemur pantau terus untuk medenya jangan sampai kering terima kasih terima kasih terima kasih